Iyya ulumudin yang berkaitan dengan dosa kecil menjadi dosa besar Falkathirul munsarimu qalilun naf'i Maka bahwa yang banyak tapi terputus Banyak terputus artinya tidak kontinu Qalilun naf'i adalah sedikit kemanfaatannya Fi tanwiril qalbi di dalam menerangi hati wa tathirihi dan membersihkan hati Maka Quran sepuluh juz Ngan sekali-kali Nantinya ngan sekali-kali Nanti maca ada itu loh Setahun harap Dibandingkan Jeng jelma anu maca unga poe sa'ain Kita pangaruhna lewi gede maca sa'ain Tibatan sepuluh juz ukur sekali-kali Ini perbandingan lagi itu Kernyaritakan anu kontinu jeng anu te kontinu Anu istiqomah jeng anu te istiqomah Dapat mataknya pangaruhna ageng Asal istiqomah Istiqomah kontinu kita pangaruhna ageng Itu ada pengaruh besar Di dalam pembersihan hati dan penerangan Hati mataknya ngan hati Jeng nga bersihan hati Seperti itu juga Yang sedikit dari kebedalaikan Apabila Terus menerus Itu yang kecil Yang sedikit dari keburukan Tapi terus menerus Dawam terus Boleh iya bohong Sekali isuk Sekali isuk nari Sekali bohong Nga poe Ngan sekali tapi bohong nari Tapi wong nga poe Itu nge laman sataun samara kali berarti Nah gitu Boleh iya sekali ngomongkan kagorekan batur Isukan sekali deh Kali kan sataun 70 genep 700 60 5 700 genep puluh Kali Berarti Kita ngupat Padahal si bohong ngan sa Saka Tapi kita bisa mengaruhkan Kana poe kena hati Gara-gara naon Oh mayang nganudah Unga poe Soksana osaka Soksana osaka Sakedapnya Sakedapnya Sakedi Gitu Itu pangaruh Dina moe kan hati Unga poe Ngingainu haram Soksana jen saka deh Unga poe Ngingainu haram Sajab Isukan Sajab Itu weh Kali sataun Gitu Gitu Unga nganekainu haram Saja Itu usah tau Pengaruh Besar Di dalam Menggelapkan hati Nah itulah Bahayanya Kalau Terus menerus Di dalam Melaksanakan Keburukan Meskipun Sebentar Atau sedih Sedikit Yang bahaya Akibatnya itu adalah Menggelapkan hati Hanya Hanya Sesungguhnya Dosa besar Sangat sedikit Tergambar Melaksanakan Dosa besar Secara Tiba-tiba Tanpa ada Yang mendahului Dan yang menyusul Dari jumlah Dosa-dosa Kecil Contoh Seperti ini Maka Sedikit Sekali Berzinah Orang yang Berzinah Secara Tiba-tiba Jolacur Tepuk Pasti Umumnya Dilingkari dulu Diawali dulu Dengan Adanya Merak Rayuan Dengan Adanya Pandangan Ya Sebelum terjadinya Perzinahan Umumnya Seperti Sedikit sekali Orang yang melakukan Zinah Secara tiba-tiba Ojol-ojol Sedikit sekali Tampak Dia pernah Memandang dulu Gesningali Panasara Taita Tulu Terjadi Awalnya Dari Dosa-dosa Ke Kecil Lalu Itu Dosa Kecil Kalau Terus Menerus Diikuti Dilaksanakan Bisa Terjadi Melaksanakan Dosa Besar Awalnya Dosa Kecil Dosa Kecil Terus Naik Itu Dosa Menjadi Dosa Besar Dosa Dosa Besar Itu Kebanyakan Umumnya Diawali Dulu Dengan Dosa Kecil Diawali Dengan Dosa Kecil Jarang Orang Melaksanakan Dosa Besar Langsung Sekaligus Jarang Awalnya Dosa Kecil Lalu Terjadi Dosa Dosa Seperti Orang Membunuh Dia Tidak Langsung Membunuh Pasti Ada Awalnya Pembukaan Dosa Kecil Dari Apa Contohnya Apa Papasehaan Pacek Cokan Silih Goreng Adu Omong Akhirnya Terjadi Apa Terjadi Pembunuhan Adu Dosa Dosa Maka Setiap Dosa Besar Itu Taktan Dosa 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 Awalnya Itu Pasti Dosa Dosa Kecil Dulu Terjadinya Seseorang Melaksanakan Dosa Besar Itu Awalnya Dari Melakukan Dosa Kecil Dulu Lalu Terjadi Dosa Besar Kalau Dia Terus Diikuti Itu Dosanya Andai Kata Ter Gampar Satu Dosa Besar Saja Baghtatan Setidak Tiba Tiba Dan ilaiha audun dan tidak ya mencocok ilaiha kepada duka biroh audun kembali lagi rubbamakan al-afu fiha arja min sahiratin wadzabal insan alia omrah maka ada ampunan Allah fiha pada dosa besar lebih diharapkan daripada dosa kecil yang telah ya mendawamkan manusia atas dosa besar atas dosa kecil itu seumur hidupnya hati na dimana jelma ngalakonan dosa gedeteh dadaknya dadakan itu hanya dia itu ya melakukan dosa besarnya itu dadakan itu walamnya tafiq ilaiha audun kemudian tidak ada kecocokan ya untuk melakukan lagi kembali kepada itu dosa besar dia tidak sengaja memukul sampai mati umpamanya nah dia tidak sengaja umpamanya andai kata tergambar dosa besar saja secara ya tiba-tiba dan tidak mencocoki kepadanya kembali lagi artinya tidak terulang lagi sudah melaksanakan dosa besar lalu dia cepat-cepat tobat ya tidak terulang kembali maka ampunan Allah pada hidup dosa besar yang seperti itu lebih diharapkan daripada dosa kecil yang senantiasa oleh manusia dilaksanakan seumur hidupnya jadi dosa besar kalau hanya dia lakukan secara tiba-tiba saja lalu dia ya tidak mengulang kembali itu lebih besar harapan ampunan Allah daripada orang yang melakukan dosa kecil seumur hidupnya tidak ada niat untuk tahu kenapa karena terus dia melakukan dosa kecil tersebut artinya ampunan Allah lebih ya lebih diharapkan lebih diharapkan atas dosa besar yang itu dosa besar dilakukannya secara tiba-tiba dan tidak diulang kembali daripada dosa kecil yang didawamkan oleh manusia seumur hidupnya dari teapan ya Hai minang-minang daing mah pengaruh akhirnya cahit sa ember bahkan sana on sadrum dibahikkan kena batu kena batu ayat apakan teh daya tapakan tuh suka jadi bulah batu nah bulah atuh bolong teh nonton sabab ada sekali-sakali-sakali hari tahun ku bedai minang-minang ting mah nyakunya sadrum ngapu ema beda deh ya masakali-kaliknya ya sekali-kaliknya dibahikkan deh kena batu saya tapakan anak-anak tapi lamun eta sakit celak tapi unggah menit celak-celak-celak unggah detik ayah pangaruh namual ayah jadi bolong ntar batu dan utuh asbatu jadi bolong itulah gambaran dosa jika terus-terus dilakukan menjadi sebab kerasnya hati gelapnya hati kotornya hati jika terus-terus dilakukan maka kita harus bertobat orang lainnya ada orang mengosok dosa buru-buru tobat weh menurang ke lakonan dosa engal-engal tobat kerkelas orang banyak karege toat dosa deh toat dosa deh buru-buru tobat weh engal-engal nyuhunkan hapun tenka Allah sesali atas dosa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita taubatan nasuha semuanya diberikan taubatan nasuha semuanya diberikan rizki taubatan nasuha amin ya rabbal alamin wallahu alamissab wa ilaih marjual ma'alim